Halo semua, saya Halo semua, saya Hadi dan Halo semua, saya Hadi dan Halo semua, saya Hadi Kali ini saya akan bahas tentang Bagaimana trik untuk berbicara lancar di depan kamera Yang mungkin bermanfaat bagi Anda pemula dalam bidang vlogging Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berbicara lancar di depan kamera Begadar itu, kita membutuhkan sebuah trik Yakni dengan memotongnya Saya sendiri juga sering melakukan memotong video Nah, seperti itu contoh Seringkali saya merasa seperti blank saat ingin berbicara di depan kamera Apalagi di depan orang Karena saya memang ikut Anda biasa dalam berbicara di depan umum Seperti hanya youtuber yang baru pemula Jangan berkecil hati ketika kita Tidak bisa Berbicara lancar Dan lugas seperti para youtuber-youtuber yang sudah populer Saat ini Ada beberapa trik yang bisa Kalian gunakan untuk itu Baik, langsung saja Yang pertama adalah Menyiapkan skrip atau teks Yang bisa Anda pelajari atau hafalkan Sebelum memulai melakukan syuting Hal ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh Para aktor atau aktris sebelum memulai syuting film Jadi skrip dibutuhkan Agar Anda memiliki alur yang jelas Tentang apa saja yang akan Anda bahas di video Anda Skrip itu bisa di print Atau langsung saja ditampilkan di tablet PC atau laptop Anda Yang kedua Yakni memasang layar Entah menggunakan laptop atau tablet Di belakang kamera Anda Sehingga Anda bisa melihat secara cepat Seperti halnya Para pembaca berita di TV Mereka juga menggunakan tulisan teks Yang berada di dekat kamera Tapi saya sangat tidak mensarankan Untuk membaca secara utuh Tekst tersebut Melainkan Anda membuatnya lampu poin Dan menuliskan poin-poinnya saja Sehingga saat Anda ingin meloncat dari poin pertama Ke poin kedua Anda tahu apa yang harus Anda katakan Kemudian yang ketiga Ada teknik perekaman yang bisa Anda lakukan Selain seperti saya ini yang bicara langsung di depan kamera Ada juga seperti video saya sebelumnya Tentang review iOS 800D Saya melakukan beberapa perekaman pada kamera saya yang akan saya review tersebut Kemudian saya melakukan recording suara saya Dengan membaca teks yang sudah saya buat sebelumnya Jadi file video atau visual dan recording suaranya adalah merupakan file yang terpisah dan saya rekam secara terpisah pula Kemudian saya satukan dengan menggunakan software editing Kemudian yang terakhir Ketika memang Anda membutuhkan bicara seperti saya saat ini Dan masih saja mengadap atau mengadet seperti itu Saat berbicara dan membaca kudus-kudusnya Anda bisa mengeditnya di Adobe Premiere Pro atau menggunakan software lain dengan mengkat beberapa bagian Jika menggunakan Adobe Premiere Pro, Anda bisa menggunakan rasa tool dengan cara identifikasi gelombang suara yang dihasilkan pada video editing tersebut Dan carilah gelombang suara yang kosong Biasanya itu menandakan bahwa Anda sedang melakukan jeda karena blank atau seperti apa Kemudian klik dengan menggunakan rasa tool pada titik awal dan titik akhir dari gelombang tersebut Kemudian Anda klik kanan di tengahnya, kemudian klik ripple delete Lakukan itu secara berulang-ulang Memang sedikit ribet, tapi sebagai pemula itu sangat membantu untuk meningkatkan kualitas video Anda Dan tentunya, dengan kebanyak latihan, sering dengan waktu, Anda pasti akan bisa bicara dengan lancar di depan kamera Dan bahkan selanjutnya di depan orang Baik, sekian video saya tentang 4 trik Bicara lancar di depan kamera bagi vlogger pemula Baik, sekian video dari saya kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, klik like Dan nantikan video saya yang berikutnya Terima kasih sudah menonton